Intro Izinkan saya bacakan sebuah syair yang luar biasa Yang ditulis oleh seorang penyair hebat Hashim Ar-Rifa'i rahimallah ta'ala Yang bicara tentang pemuda Islam Akankah masa lalu yang kemilang itu kembali? Sungguh saya larut kepada masa lalu kebesaran Islam itu Karena kami pernah membangun sekian masa lamanya kebesaran di muka bumi ini Yang ditopang oleh anak-anak muda yang memiliki cita yang sangat tinggi Anak-anak muda yang melalui jalur-jalur yang sulit Tapi mereka berhasil menaklukkannya Dan mereka tidak kenal kecuali hanya Islam ini agama Kalau di siang hari Kalian saksikan mereka adalah para kesatria Yang menggedor benteng-benteng kekafiran dan kemunafikan Tapi kalau di malam hari Kalian tidak akan jumpai mereka Kecuali mereka sedang bersujud pada Allah SWT Begitulah Islam Melahirkan generasi ini Para pemuda yang ikhlas Yang merdeka dan penuh amanah Wahai para pemuda Sebuah penungan yang tidak seterhana Karena ini khusus usia muda Saya ditanya oleh Allah SWT Khusus ditanya karena itulah usia kekuatan di antara dua kelemahan Karena yang hadirin dirahmati Allah Memperhatikan generasi muda Kalau kita benar perhatikan dan kita didik mereka Maka benar Anda telah memperhatikan Dan mendidik sebuah kebangkitan peradaban Karena seluruh data yang saya paparkan di atas tadi Adalah merupakan Sebuah data sejarah yang ternyata Allah ingin berikan sentuhan Bahkan orang-orang besar yang diabadikan dalam kitab suci pun ternyata Generasi-generasi muda Karena kita sedang berput dengan kebatilan Kebatilan juga menyasar anak-anak muda Kalau yang hak diam saja Maka anak-anak muda akan diambil oleh kebatilan Karenanya mari kita berlelah-lelah Karena yang batil pun siap berlelah-lelah Karena yang mari kita keluarkan harta kita untuk mendidik mereka Karena yang batil pun telah mengucurkan dana yang tidak kecil Untuk menghancurkan generasi muda kita Kalau Allah itu biasa Penat, perih, pedih biasa Allah berfirman Kalau kalian sakit, penat, perih, pedih, sakit Sama Mereka orang-orang kafir juga demikian Bedanya kalian punya harapan di sisi Allah yang mereka tidak punya Kita harus berani melakukan itu Kita harus merebut generasi muda kita Dari tangan orang-orang yang berjuangkan kebatilan Karena di hadapan kita ada kebesaran Islam Dan kebesaran itu ada di pundak para pemuda kita Mereka orang-orang yang terbaik Zerah Menjadi Penat, penat dan itu Terima kasih.